Hari ini gue tadinya pengen ngomongin soal resa pol kabinet Lagi rame sih Ada Julkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yang sekarang masuk kabinet menggantikan Lutfi Mohd Lutfi yang tadinya mendak digantikan sama Julkifli Hasan Tapi kayaknya menurut gue kabinet ini cuma urusan soal partai-partai koalisi deh Ini menandakan diresmikannya PAN masuk dalam koalisinya Pak Jokowi Tapi gue gak mau ngomong itu Itu yang sekarang Gue pengen ngomong 2024 Jauh kan? Nah di acara Masuk Baikok 2024 emang masih jauh Tapi nuansanya, suasananya udah mulai terasa sekarang Banyak orang yang mengkhawatirkan politik identitas atau politik yang bawa-bawa agama, suku, ras Tapi ini politik identitas yang menurut gue paling lucu Paling jancu Paling matamu pice, baru-baru aja seorang yang mengaku ulama, mengaku ustad, mengaku orang yang suka ceramah agama Tiba-tiba mengeluarkan sebuah fatwa menarik Kata dia Haram memilih Ganjar Pranowo Nah lo pasti bingung, ini ulama kelas apa? Belum 2024 masih jauh, Belanda masih jauh, udah main haram-haraman Orang ini namanya, sekali lagi, Sugi Nur Lo pasti inget dong, Sugi Nur siapa? Sugi ini memang belakangan didaulat oleh para kadrun sebagai ulama kelas kakaf Gue sih sebetulnya segen nyebut dia ulama Sebut aja pengasong agama, emang kerjaannya ngasong agama Sebelumnya dia jualan obat Jadi main debus Tapi tiba-tiba dia ganti pakaian Pakai baju koko, pakai songkok, pakai topi putih Lalu dia jadi penceramah agama Yang dengerin banyak waktu itu Dia didengerin oleh banyak orang Sebetulnya para pendengarnya ini adalah para pembenci Jopowi Atau para pembenci pemerintah Jadi wajar saja apabila semua statement Sugi Nur itu Diarahkan untuk membenci pemerintah atau membenci Pak Jopowi Yang lucunya, dia mengatasnamakan ulama Mengatasnamakan penceramah agama Nah ini yang paling janjuh menurut gue Kenapa? Ya iyalah agama dibawa-bawa dibetot-betot terus untuk urusan politik yang praktis Sementara perilakunya Yang aku sebagai agamawan, sebagai ulama ini Bener-bener bikin kita gak enak hati Coba lo dengerin video pertama Gus Nur ini Ngomong Gus juga gak enak, ini bukan nak Kiai Lo dengerin omongannya Sugi Nur ini Kata-kata jancuk, matamu picek Wah itu bertebaran Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja gak pernah kasar Gak masalah, matamu picek Matamu itu picek Matamu picek Jancuk jarang konek konek Seru tuh Lo bayangin deh kalau ada pencerama agama kayak gini Lo mau ikutin Kalau gue sih males ngikutin kayak gini Apalagi kalau lo denger pengakuan yang terang-terangan disampaikan di depan publik Bahwa dia gak bisa baca kitab Dia gak pernah mondok di pesantren Dia tidak punya ilmu agama yang lengkap Dan dia ngaku ulama Kamret kan? Nih, video pengakuan dia Saya dengar-dengar Gus Nur juga gak bisa kitab Saya akui, saya mantan maling Mantan bajingan Mantan preman Gak pernah mondok Saya mantan maling Mantan bajingan Saya mantan maling Mantan bajingan Saya gak ngerti kitab Mau kitab kuning Kitab gundul Kitab itu Saya gak ngerti Memang gue pikirin Cukup? Belum Ada lagi yang paling gila Gue aja dengernya risih Seorang yang mengibar-ngibarkan bendera HTI Yang diklaim sebagai bendera Tauhid Pada saat bersamaan Ngomong jorok Jorok saudara-saudara Joroknya jorok banget Lebih jorok dari comberan yang kemarin Pak Anies kecebur disitu Joroknya minta ampun Coba lo dengerin videonya Lo jangan risih Tapi gue ingin sampaikan bahwa inilah kualitas Sugi Nur Gubernur ketahuan Ngentok ya hotel Ngentok ya hotel Ngentok ya hotel Radikal terserah Ayo Kapan radikal terserah Aku radikal Yang patah dibubarkan bukan HTI saudara-ku HTI itu hanya menyurahkan khilafah Tuh video-video Tuh video-videonya Kalau gue satu barisan sama gerombolan kayak begini nih Yang ngaku ulama Dilulukan oleh pengikutnya Tapi mulutnya seperti ini Dan Sugi Nur tentu saja Bukan cuma mulutnya yang kotor Dia juga punya banyak kasus Dia pernah berceramah juga pada tahun 2018 Isi ceramahnya apa? Mengharamkan Jokowi jadi presiden Atau mengharamkan memilih Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia Doa gitu Pake doa mungkin ya Doanya gak dijaba Buktinya apa? Buktinya Pak Jokowi kepilih jadi presiden Dan pada saat dia menyatakan Pembelaan terhadap Munarman Yang belain Sugi Nur siapa? EPI EPI yang belain Sugi Nur Ada juga Dia sering bikin statement Yang menyinggung perasaan warga NU Warga NU itu Yang memang penghormatannya pada kiai-kiainya Pada pemimpinnya Itu cukup takzim Dihina-hina oleh Sugi Nur Dihina-hina oleh gerombolan Atau oleh orang yang baca kitab aja gak genah Yang gak punya ilmu agama Bahkan mungkin ikrok satu juga belum tentu lulus dia Karena pengakuan dia kayak begitu Gak ngerti tentang bahasa Arab Gak ngerti tentang bahasa Arab Boroboro bahasa Arab Huruf hijaya juga dia belum tentu hafal Ini kan menarik Dan asal lo tau Sugi Nur juga pernah ditangkap Atau di penjara Gara-gara dia melecehkan kiai ma'ruf amin Sekaligus melecehkan NU Dia dihukum 10 bulan penjara karena kekotoran mulutnya Bagi gua ini bukan soal kekotoran mulutnya untuk sebuah kompetisi politik Kalau dalam kompetisi politik maka kita bisa memalumi ya wajar Ini ada dalam kompetisi politik Tetapi ketika kekotoran mulut ini dibungkus Atau disebutkan atau diucapkan oleh seorang yang menggunakan pakaian-pakaian agamis Dan mengaku sebagai seorang penceramah agama Bukan cuma kitanya yang rusak Agama ini ya jadi berantakan Kalau tokoh yang ditampilkan sekelas kayak gini Makanya ketika dia mengharamkan memilih ganjar Pranowo Gua seneng Kenapa seneng? Bagaimana mungkin orang mau mengikuti fatwa Yang keluar dari mulut kotor kayak gini Dari mulut hancur kayak gini Kalau gua yang bukan siapa-siapa Ulama bukan, penceramah bukan Indian agama bukan Atau tokoh agama bukan Salah-salah ini wajar saja Tetapi kalau orang sudah membungkus dirinya dengan pakaian-pakaian Seolah-olah beriman Seolah-olah paling agamis Dengan perilaku yang rusak kayak gini Yang rusak bukan cuma dia Agamanya rusak Kenapa dia rusak? Karena mungkin dia mau nyari segmen pasar Segmentasi pasarnya memang para pembenci Jokowi Jadi dia harus memfasilitasi Orang-orang pembenci itu dengan statement-statementnya yang kasar Dengan statement-statementnya yang menyulut emosi Dia cuma mau cari pasar Cari popularitas Atau cari sesuatu yang kita nggak tahu maunya apa Tapi itu adalah market dia Sekarang dia mau cari juga market baru Para pembenci Ganjar Pranowo Yang mungkin Para penegak kilafah Atau orang-orang yang mengasong kilafah Orang-orang yang mau mengancam Indonesia Untuk mengganti ideologi Pancasila Orang-orang yang menggunakan agama Untuk berkuasa Atau untuk bermain politik Nah segmentasi inilah yang cocok dengan Gus Nur Sementara Eh kok Gus Nur? Yang cocok dengan Sugi Nur Maksud gue bukan Gus Nur Enak aja dia dipanggil Gus Nur Sementara Ganjar Pranowo kita tahu Adalah sosok yang sangat nasionalis Deket dengan teman-teman santri Istrinya Mbak Atrikoh Cucu Kiai Besar NU Dia putra seorang pensiunan polisi Jadi isu PKI nggak mempan Karena jelas-jelas kan Nggak mungkin dong Dia putra seorang pensiunan polisi Dengan pangkat rendahan Isu agama mau dihantamkan Bahwa Ganjar tidak islami Nggak mungkin Istrinya cucu Kiai Besar Di Nahdlatul Ulama Sugi mau cari isu apa lagi? Langsung dia lompat Isu mengharamkan Lompatannya nggak kira-kira Kayak kondok Padahal dia bukan termasuk Kelompok cebong Tapi lompatannya nggak kira-kira Langsung main haram Mengharamkan Alasannya Kata Gus Nur Eh Gus Nur lagi Kata Sugi Nur Alasannya Karena Ganjar Didukung Oleh Para Influencer Jadi Karena Ganjar didukung Sama gue Mungkin Deni Siregar Atau Mas Joprai Dan lain-lain Sugi Nur bilang Mengharamkan Memilih Ganjar Pranowo Kalau Anis Didukung oleh Bazar MUI Mungkin Sugi Nur Nggak akan mengharamkan Karena ya Kita nggak tahu Kenapa dia seperti itu Intinya adalah Para pembenci Pak Jokowi Yang kemudian Bermetamorfosa Jadi pembenci Ganjar Ini memang Kelakuannya Banyak yang aneh Ada juga sih Yang nggak bawa-bawa Agama Tapi kelakuannya Sama Atau sederajat Dengan Sugi Nur ini Siapa dia? Roy Suryo Tapi Roy Belum pernah ngomong Soal Ganjar sih Gue cuma ingin ngomong Sugi Nur Bahwa Suasana Politik Identitas Sudah mulai Dimainkan Agama Sudah mulai Dijadikan Bahan dagangan Umat Sudah mulai Diombang-ambing Oleh pencerama Pencerama Palsu Pencerama Pencerama Kotor Yang mulutnya Bertebaran Ucapan-ucapan kotor Gue heran Kalau masih ada Orang yang ngikuti Orang kayak gini Gue ngakui Dia seagama Dengan gue aja Malu Apalagi Gue akui dia Sebagai seorang Pencerama Agama Double malu Malu Kuadrat Kalau Sugi Nur Mungkin gak punya Malu Gue Eko Kuntadi Di acara Masuk Terima kasih Muziki 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 Terima kasih telah menonton!